Halo, apa kabar? Oke, di video kali ini saya mau bahas satu buah handphone yang banyak banget ditanyain di tahun 2022 ini apakah handphone ini tuh masih layak dipakai atau enggak? Dan ini adalah handphone atau iPhone yang sudah berumur sekitar 2 tahun di tahun 2022 ini dan harga di marketplace untuk yang bekasnya itu sekitar 4 juta untuk varian yang 64GB. Yes, ini adalah iPhone SE 2020. So, jadi seperti apakah iPhone SE 2020 ini kalau kalian bakal pakai di tahun 2022 ini dan ya mungkin nanti beberapa tahun ke depan. So, enggak perlu berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja mulai videonya. Let's go! Ya, jadi saya mau kasih tahu di awal video ini kalau iPhone SE 2020 ini sebenarnya masih sangat layak buat dipakai di tahun 2022 ini. tapi ada satu kekurangan terbesar yang agak sulit buat saya terima. Tapi ini untuk pribadi saya ya. Saya enggak tahu untuk orang lain itu apakah dia bermasalah dengan satu kekurangan ini. Jadi itu lebih ke arah preferensi pribadi masing-masing aja. Yang jadi paling berasa kurang di iPhone SE 2020 ini bagi saya ada di bagian layar. Bukan dari panelnya yang masih IPS, karena meskipun panelnya cuma IPS, kualitas tampilan layarnya sih udah sangat bagus dan meski resolusinya pun enggak sampai Full HD, tapi saya enggak ada komplain masalah ini. Ini udah cukup bagus lah menurut saya. Bagi saya yang jadi kendala ketika menggunakan iPhone SE 2020 ini adalah ukuran layarnya yang terlalu kecil. Ini masih menggunakan rasio 16 banding 9. Sebenarnya secara ukuran diagonal layarnya ini masih sama ya dengan iPhone 12 mini di 4,7 inch. Namun karena iPhone 12 mini udah menggunakan full screen, itu jadi berasa lebih luas aja gitu layarnya dan berasa lebih nyaman untuk digunakan. Tapi ya balik lagi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini masalah preferensi pribadi masing-masing aja. Karena bagi saya ini adalah kekurangan terbesar, tapi belum tentu bagi orang lain ini adalah sebuah masalah. Oke lanjut, kita masuk ke bagian desain. Jadi iPhone SE 2020 ini kan masih menggunakan Touch ID, yang justru surprisingly di 2022 ini justru lebih bisa diandalkan dibandingkan Face ID. Jadi ketika kita pakai di luar ruangan dan menggunakan masker, Touch ID ini justru lebih cepat ya bisa diandalkan untuk membuka smartphone kita dibandingkan dengan Face ID yang sedikit lebih susah. Jadi dulu mungkin ini adalah sebuah kekurangan, tapi ternyata di 2022 ini semua berubah, ini malah jadi sebuah kelebihan buat saya. Karena lebih nyaman membuka HP dengan Touch ID ketimbang dengan Face ID. Karena dengan Touch ID itu bakal bisa lebih cepat terbuka si handphonenya. Sementara itu kalau desain di bagian belakang, ini justru jadi favorit saya ya, di mana desain bagian belakang iPhone SE 2020 ini kelihatan clean banget dan juga minimalis. Desain minimalis ini bisa didapat karena iPhone SE ini hanya menggunakan satu kamera belakang aja dengan resolusi 12MP dan juga satu kamera depan resolusinya 7MP. Lalu apakah hasil fotonya masih bisa bersaing di 2022? Saran saya, turunkan ekspektasi serendah-rendahnya. Jangan sampai kalian yang sebelumnya menggunakan Android dan berkeinginan menggunakan iPhone SE ini berharap mendapatkan hasil foto yang luar biasa bagus ala iPhone 11, 12, atau 13. Tapi sebenarnya hasil foto iPhone SE 2020 ini bukan yang jelek-jelek amat ya. Cuman emang secara overall bukan yang terbaik yang bisa ditemui di range harga 4 jutaan saat ini. Secara warna fotonya itu masih sama seperti foto iPhone yang lainnya ya, yakni tampilan warnanya yang natural sedikit ke arah warm. Nggak terlalu banyak processing, tapi sayangnya untuk iPhone SE ini berasa sedikit kurang tajam untuk hasil fotonya jika dibandingkan dengan iPhone yang saya pegang saat ini. ada iPhone 12 mini dan juga iPhone 13. Terus untuk dynamic range juga berasa kurang lebar, terutama untuk performa foto kamera depan. Lalu untuk foto di kondisi low light, sebenarnya ini masih oke, masih bisa enak dipandang, masih ya cukup bisa diposting lah di media sosial, tapi kalau diperhatikan lebih sesama lagi, hasil fotonya tuh udah lumayan timbul noise disana-sini dan sedikit kurang tajam. Lanjut ke bagian video, nah ini buat kalian yang seneng video-video, ya iPhone tetaplah iPhone, meskipun ini adalah iPhone yang hanya menggunakan satu kamera, tapi untuk perekamannya sangat-sangat stabil dan sangat-sangat bisa diandalkan. Terutama buat kalian yang seneng posting di Instastory, iPhone SE 2020 ini masih sangat bisa diandalkan. Hasil videonya tetap akan smooth dan nggak patah-patah ya, seperti kebanyakan di handphone Android. Dan untuk lebih detail hasil video dari iPhone SE 2020 ini kalian bisa lihat di cuplikan berikut. Oke, ini mana kucing? Oh iya, ngejar. Nggak kan? Ini di-set di resolusi HD 60fps. Stabil sih, ini sambil naik sepeda. Kalau iPhone, meskipun HP lama sih masih tetap stabil. Mantap! Cuma untuk foto sih memang nggak begitu. Mungkin yang terbaik. Yang bisa kalian dapetin. Sekarang masih banyak sih yang lebih oke lagi. Tapi kalau video ini salah satu. One of the best. Ayo, let's go! Let's go! Oke, kalau ini kamera depannya. Cuma sayang, dia kamera depannya maksimal di HD 30fps. Secara dynamic range. Bukan yang paling bagus juga. Bisa dilihat padahal langit biasa-biasa aja. Ini pagi jam setengah tujuh. Riyang, minggir nak. Sini nak, ada mobil nak. Mana Riyang? Tuh, nggak kelihatan. Hai! Nah, begini hasilnya. Gimana suaranya juga bisa kalian dengarkan langsung. Jam setengah tujuh. Cuma sayang, dan mic range-nya tidak terlalu oke. Nah, untuk iPhone yang udah usianya 2 tahun, gimana performa penggunaan dari iPhone SE 2020 ini di tahun 2022 ini. Jadi, inilah yang mungkin jadi keunggulan iPhone dibandingkan dengan smartphone lain, terutama Android. Dimana chipset yang mereka punya itu berumur panjang berkat efisiensi software yang mereka miliki. Jadi, untuk chipsetnya sendiri sih, iPhone SE 2020 ini menggunakan chipset Apple Bionic A13 yang sama persis dengan iPhone 11 series. Saya sendiri nggak nyoba main game di iPhone SE 2020 ini karena menurut saya nggak nyaman aja main game di layar sekecil ini. Cuman, kalau berpatokan pada chipset aja ya, kalian nggak perlu khawatirkan lagi performa dari iPhone SE 2020 ini. Karena iPhone 11 aja masih sangat mudah ya mainin game-game berat di tahun 2022. Ya, berarti iPhone SE 2020 ini sama aja. Bisa mudah melahap game-game berat yang tersedia saat ini. Lalu, ngomong-ngomong soal software, efisiensi dari iPhone itu kan memang sangat terkenal dengan oke ya untuk software-nya. Dan juga, mereka memberikan dukungan yang sangat lama untuk setiap handphone-nya. Jadi, iPhone SE 2020 ini sekarang sudah menggunakan iOS 15 yang terbaru. Dan kalau kita lihat dari umurnya, ini 2 tahun, lalu kita bandingkan dengan kebiasaan iPhone yang biasanya memberi update itu sampai 5 dan 6 tahun ke depan. Artinya, iPhone SE 2020 ini bakal masih dapat update iOS sekitar 3-4 tahun lagi. Ini merupakan waktu yang cukup panjang jika kalian mau beli iPhone SE 2020 ini di tahun 2022. Dan mungkin masih bisa dipakai sampai 2025 atau bahkan 2026 nanti. Paling yang mungkin bisa jadi penyelesaian bagi yang sebelumnya menggunakan iPhone dengan fullscreen, adalah beberapa navigasi yang sedikit beda penggunaannya di iPhone SE ini. Contohnya, kalau di iPhone yang udah fullscreen, itu untuk menarik control center dan notification drawer itu dua-duanya dari atas. Sementara untuk iPhone SE ini, menarik control center-nya harus dilakukan dari bawah. Buat saya yang udah terbiasa dengan iPhone fullscreen dan juga Android, ini berasa jadi agak kaguk aja untuk awal-awal. Terus, untuk fitur-fitur, iPhone SE ini juga udah terbilang lengkap. Kayak udah ada NFC yang bisa kalian gunain untuk top-up e-money. Terus, ada stereo speaker yang meskipun kualitas stereo speaker-nya ini bukan yang paling bagus, tapi ya udah lumayan oke lah. Udah support wireless charging juga. Terus, kalau ngecas menggunakan kabel juga cepat karena udah support fast charging 18W yang butuh waktu sekitar sejam aja untuk penuhin baterai mungil iPhone SE 2020 ini. Ngomong-ngomong soal baterainya yang mungil, ini juga wajib jadi pertimbangan kalau kalian mau membeli iPhone SE 2020 ini. Jadi, kalau kalian adalah tipe heavy user, bersiap aja untuk ngecas sehari dua kali baterai iPhone SE 2020. Tapi, kalau kalian kayak saya ya, penggunaannya tuh casual-casual aja dan nggak terlalu dihajar terus-terusan, masih bisa kok ini bertahan seharian si daya tahan baterainya. Oke, itu dia tadi pertimbangan dan pengalaman saya menggunakan iPhone SE 2020 ini sekitar dua minggu kebelakang. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian yang mungkin mau beli iPhone SE 2020 ini untuk kalian pakai beberapa tahun ke depan. Dan kesimpulannya, menurut saya iPhone SE 2020 ini masih sangat layak buat dibeli, tapi dengan sedikit, ya sedikit pertimbangan lah. Dan menurut saya pertimbangan tersebut nggak terlalu menjadi billbreaker gitu untuk si iPhone SE 2020 ini. Oke, terima kasih ya buat yang udah nonton. Oh ya, buat kalian yang mungkin mau beli ini, kalian bisa cek aja link di kolom deskripsi di bawah. Ya, sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.